Jenasa almarhum Muhammad Fajri berusia 26 tahun dimakamkan di TPU Menteng Pulo di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Proses pemakaman berlangsung dramatis karena harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dari para petugas menggunakan alat bantu katrol untuk bisa menurunkan jenasa ke dalam yang lahat. Kami ajak Anda untuk mengingat lagi proses pemindahan almarhum Fajri dari rumah sakit yang dilakukan dengan menggunakan alat berat dari petugas Damkar. Fajri mengidap obesitas ekstrim dengan beberapa gangguan atau komplikasi. Muhammad Fajri akhirnya meninggal dunia pada Kamis dini hari setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan selama 14 hari di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Proses evakuasi Penderita obesitas ekstrim Muhammad Fajri sempat menjalani perawatan intensif selama 2 pekan di RSCM Jakarta. Penyebab meninggalnya Fajri adalah karena mengalami kegagalan multi organ akibat syok sepsis karena penyakit pembengkakan pada bagian kakinya. Pihak RSCM memastikan telah memberikan perawatan dan obat-obatan terbaik kepada almarhum Fajri. Tapi semuanya kami lakukan, berikan yang terbaik dan obat-obat yang terbaik. Kita usahakan oleh tim, ternyata tadi malam pada pukul 1.25, almarhum Fajri berpulang sama kolom di hadapan keluarga. Muhammad Fajri, Pria penderita obesitas yang memiliki bobot 300 kg asal Tangerang, Banten, meninggal dunia kamis dini hari. Fajri menghembuskan nafas terakhirnya setelah menjalani perawatan khusus selama 14 hari di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tim dokter yang menangani Fajri di RSCM mengatakan, Sebelum meninggal, Fajri sempat mengalami shock septic yang merupakan respon tubuh terhadap infeksi yang berat. Shock septic yang dialami Fajri ini kemudian memicu kegagalan pada sejumlah organ tubuhnya. Infeksi di kakinya itu semangat tinggi berat dan juga ada infeksi di bagian paru-parunya. Nah, kemudian infeksi ini kemudian kita bisa bilang menimbulkan kejadian yang namanya shock septic. Nah, infeksi yang berat ini kita atasi dalam pemberian antibiotik. Kemudian ciri-ciri shock septic lainnya itu adalah gagalan organ. Jadi dia mulai gagal organ jantungnya, kemudian pembuluh darahnya tekanan darah mulai turun, ginjalnya bermasalah juga karena shock septicnya. Nah, akibat dari infeksi tadi itu mengakibatkan kegagalan organ tubuh namanya MPDS, multi-organ dispensasi itu. Nah, ini yang membuat kondisinya semakin turun. Kabar berpulangnya Fajri membawa duka bagi tetangganya. Pasalnya, para tetangga berharap Fajri dapat kembali ke rumah dengan kondisi yang membaik setelah dirawat di rumah sakit. Ya, awalnya masih kaget ya Pak ya. Kalau kemarin kan, kayaknya masih senyata saja gitu. Tiba-tiba ada WA dan senyata juga sakit-sakit, gak ada. Sakit panggung saya juga. Bener apa enggak? Gak taunya bener. Fajri awalnya dirujuk dari RSUD Tangerang ke RSCM pada Jumat 9 Juni lalu. Evakuasi Fajri menuju rumah sakit pun berlangsung dramatis dengan menggunakan alat berat forklift. Fajri dirujuk karena kondisinya menurun akibat ada infeksi di kaki dan paru-paru. Selama perawatan, Fajri ditangani oleh tim dokter multidisiplin yang terdiri atas dokter ahli perawatan intensif paru, jantung, pencernaan, dan tenaga kesehatan lainnya. Tim Liputan Kompas TV Sedara obesitas atau kegemukan kini menjadi masalah serius bukan saja di Indonesia tapi juga dunia. Menurut riset kesehatan dasar atau Rikesdas 2018, prevalensi obesitas di kalangan orang dewasa Indonesia meningkat dua kali lipat. Dari 19,1% pada 2007 menjadi 35,4% pada 2018. Nah apa sebenarnya bahaya obesitas dari segi kesehatan? Pagi ini kita akan bahas dengan dokter Muhammad Syah Abdali, dokter spesialis penyakit dalam. Dokter Dali, selamat pagi dengan Bayu Kompas TV. Selamat pagi. Ya, dokter Dali video dan audionya nanti kita akan saling bertukar. Tampaknya sekarang yang lebih baik audionya. Terima kasih waktunya. Dokter Dali, saya sempat berpikir bahwa almarhum Fajri nanti bisa tertangani dengan baik di RSCM. Tapi ternyata tidak semudah itu kalau obesitasnya ekstrim seperti hampir mencapai 300 kilogram. Jadi obesitas itu memang memiliki bahaya-bahaya sampai ke infeksi saja sulit untuk kemudian disembuhkan. Begitu ya dokter Dali ya? Ya, mas Bayu. Jadi kalau kita ngomongin masalah obesitas, terutama obesitas morbid, itu tentu dampak. Halo, dokter Dali. Oh, tampaknya kami mengalami gangguan video dan audio dengan dokter Muhammad Abdali. Nanti kita akan coba sambung lagi, saudara. Sekarang kami berpindah dulu ke informasi berikut. Saudara, kembali kami sampaikan informasi berikut. Suasana haru meliputi pemakaman dari almarhum Muhammad Fajri, pria penerita obesitas yang bobotnya hampir mencapai 300 kilogram. Untuk membantu proses pemakaman, petugas gabungan dari Basarnas dan Damkar menggunakan forklift untuk menurunkan jenazah Fajri ke liang lahat. Jenazah almarhum Muhammad Fajri berusia 26 tahun dimakamkan di TPU Menteng Pulo di Tebet, Jakarta Selatan. Proses pemakaman berlangsung dramatis. Dengan penuh hati-hatian, petugas harus menggunakan alat bantu katrol untuk bisa menurunkan jenazah almarhum Fajri ke dalam liang lahat. Saudara, apa sebenarnya bahaya dari obesitas atau kelebihan berat badan? Tentu dari sisi kesehatan. Pagi ini kita akan segera mencoba berbincang kembali dengan Dr. Muhammad Syah Abdali melalui sambungan telepon, seorang dokter spesialis penyakit dalam. Dr. Dali, kembali selamat pagi dengan Kompas TV. Selamat pagi, Mas Bayu. Dr. Dali, obesitas itu bisa punya komplikasi yang macam-macam ya? Termasuk sulitnya menyembuhkan sekedar infeksi saja, seperti dalam kasus almarhum Muhammad Fajri. Dr. Dali? Ya, baik. Saya kalau bicara masalah jeneral ya, obesitas itu dampaknya ke multi organ ya. Jadi tidak hanya kalau kita sering dengar itu selalu dikaitkan dengan penyakit jantung koroner dan stroke, tapi ternyata juga obesitas itu banyak ke sistem-sistem organ lainnya, termasuk sistem imun kita. Ya, jadi obesitas itu dapat menurunkan sistem imunitas atau daya tahan tubuh. Jadi orang yang dengan obesitas itu lebih risiko terkena infeksi. Seperti yang sebelumnya ya, kita dengar COVID-19 itu salah satu comorbid adalah obesitas. Jadi obesitas itu rentan untuk terkena infeksi. Ya, karena memang sistem imunnya juga berdampak menjadi lebih lemah. Jadi orang yang terkena infeksi tidak mudah untuk melawan infeksinya itu sendiri. Jadi lebih gampang rentan-terkena komplikasi seperti yang diterita oleh almarhum. Tapi di luar itu banyak sekali ya dampak-dampaknya ke sistem pernafasan, bisa memperberat asma, ke sistem muskuloskeletal, memperberat sendi, ke pencernaan, itu bisa resiko batu-batu lebih tinggi, ke sistem reproduksi lebih cenderung itu ya, infertil, ataukah juga beresiko untuk tinggi terkena kanker. Jadi memang sangat banyak sekali dampak dari obesitas terhadap tubuh kita. Ya, dokter, kalau kasus almarhum Muhammad Fajri adalah yang sangat ekstrim begitu, berapa sih ukuran supaya kita sebagai orang biasa ini tahu, oh kita sudah obesitas juga loh ini, dari berat badan kita, dan harus segera menurunkan berat badan tersebut, nah itu berapa dan bagaimana kita tahu dengan sederhana, dokter Dali? Ya, paling gampang kita menggunakan namanya indeks masa tubuh atau IMT, yaitu suatu indeks yang menggunakan berat badan dan tinggi badan ya, jadi memang kita harus memiliki dua parameter, kalau kita tahu berat badan kita dalam bentuk kilogram, dan kita tahu tinggi badan kita dalam bentuk meter, nanti kita masukkan ke dalam rumus, teman-teman semua bisa menghitung indeks masa tubuh dengan gampang dan kalkulator, rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam kuadrat ya, jadi nanti satuannya itu kilogram per meter persegi, misalkan berat badannya 50 kilo, tinggi badannya 1,7 meter, berarti rumusnya adalah 50 dibagi 1,7 kuadrat, nah itu akan menghasilkan angka yang kalau di atas 25, maka itu kita kategorikan sudah obesitas di Asia Pasifik ukurannya gitu, dan untuk yang sampai morbid itu bahkan sudah bisa mencapai angka di atas 35, ya satuannya, yang normal itu sekitar 18,5 sampai 22,9, nah di atas itu sudah overweight, tapi kalau sudah melebihi 25, kita sudah kategorikan itu obesitas, jadi itu paling gampang untuk mengetahui kita ini hati-hati nggak nih badan-badan ya, berarti atau tidak gitu, dan ada juga satuan yang bisa kita ukur yaitu lingkar pinggang ya, jadi kalau laki-laki itu targetnya di bawah 90 cm, kalau perempuan itu di bawah 80 cm, nah kalau sudah di atas itu maka sudah disebut terdapat obesitas sentral. Oh, ah yang paling mudah saja saya ulangi untuk kita semua dan juga pemirsa Kompas TV, kalau lingkar pinggang kita-kita ukur laki-laki lebih dari 90 cm, ini sudah masuk obesitas dan harus segera menurunkan berat badan, kalau perempuan lingkar pinggangnya diukur 80 cm, harus segera menurunkan berat badan, mudah-mudahan ini bisa didengar, nah dan diperhatikan, Dr. Dali, satu lagi, berkaca dari almarhum Muhammad Fajri, kalau saya membaca dan menyampaikannya kepada pemirsa Kompas TV dan Dr. Dali pagi hari ini, obesitas sampai sedemikian ekstrimnya itu terjadi karena dia mengalami kecelakaan, 8 bulan dia berbaring, dan hanya tentu makan dan minum, asupan makanan ini tidak diimbangi dengan pergerakan, dia tidak bisa bergerak karena kakinya terluka, jadi 8 bulan tidak bergerak tetapi asupan makanan terus, ini masuk, inilah yang membuat dia kemudian mencapai berat yang ekstrim obesitasnya. Pertanyaan saya Dr. Dali, apakah seseorang di tubuh kita itu tidak ada semacam early warning, sebuah sistem ketika, kan rasanya kita tahu kita kapan kita kenyang begitu, makan pagi, siang atau malam, kemudian kita harus berhenti. Nah, apakah ini tidak terjadi, atau sebagai sebuah analisa dugaan saja, apa yang membuat kemudian obesitas ini bisa terus melebihi dari yang seharusnya di tubuh manusia? Dr. Dali. Ya, masalah ini berarti penyebab obesitas ya, Mas Bayu. Jadi kalau kita tahu secara penyebab secara keseluruhan, itu multifaktor, Mas. Jadi tidak bisa satu faktor saja. Nah, yang paling kita bisa tanyakan itu sebenarnya ada nggak faktor hereditar? Ada ketururan nggak? Kalau orang tuanya satu atau dua-duanya bahkan obesitas, itu biasanya resiko anaknya juga ikut obesitas. Kedua, faktor dari gaya hidup. Itu pola makan, aktivitas fisik, itu sangat berpengaruh untuk saat ini. Karena memang ini menjadi masalah dunia ya, masalah kesehatan yang tak mengkhawatirkan. Tapi kalau kita bicara obesitas, sebetulnya kan itu definisinya adalah penumpukan lemak yang berlebih, yang tentunya membahayakan tubuh. Yang terjadi sebetulnya karena ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar. Itu prinsipnya itu. Jadi kalau ada ketidakseimbangan itu menyebabkan penumpukan lemak yang akan berlangsung menumpuk dan menumpuk sehingga menyebabkan namanya obesitas. Nah, jadi kita perlu teralah lagi sih sebetulnya. Apakah aktivitasnya bagaimana? Tadi kan sudah dikatakan imobilisasi karena fraktur. Nah, berarti kita harus melihat juga energi yang masuk. Jangan makannya itu melebihi kalori dari yang seharusnya. Jadi untuk intake atau makanan itu sebetulnya kita ada rumus-rumusnya untuk memasukkan ke dalam tubuh kita itu sebetulnya yang paling tepat itu berapa kalori. Jadi kalau kita melebihi kalori itu dengan tidak ada aktivitas fisik itu tentu akan menghasilkan resultan yang positif terus. Sehingga akan menumpuk dalam bentuk lemak. Nah, kalau kita tidak punya screening ya tadi menggunakan indeks masa tubuh atau lingkaran kurut ya itu akan terus menumpuk-menumpuk sampai akhirnya bisa menyebabkan obesitas morbid tersebut. Jadi memang kalau penyebab sangat-sangat beragam ya salah satunya adalah genetik dan faktor lingkungan. Di luar ada faktor misalnya obat-obatan ataukah penyakit yang memang terkait dengan penyebab obesitas tersebut. Oke. Dr. Dali, sebagai terakhir saja supaya kita secara umum begitu ya Dr. Dali bisa nggak saya bilang tanpa kemudian harus diet ekstrim, harus apa dan bagaimana kita menjaga pola makan dan bergerak atau berolahraga. Bisa nggak saya bilang ini sebagai sebuah imbawan, Dr. Dali? Supaya kita nggak sampai ke obesitas, Dr. Dali. Ya, exactly. Setuju Mas Bayu. Jadi memang untuk mencegah obesitas tentu kembali lagi ke faktor yang bisa diubah itu apa. Kalau kita bicara genetik nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau faktor yang bisa diubah yaitu pola hidup. Satu, pola makan. Sehat seimbang. Selalu dikatakan sehat seimbang. Tidak perlu diet ekstrim. Makan buah aja dalam satu hari nggak makan karbohidrat, malah kita lepas. Itu makanan yang sehat dan seimbang. Harus ada karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah dalam setiap kali makan besar. Ya, itu harus diperhatikan dalam porsi makan besar kita. Jadi kalau tiga kali porsi makan besar, ya harus lengkap semua. Yang kedua, kristas fisik. Ya, itu memang harus diimbau 3-5 kali seminggu. Minimal 30 menit. Satu, kristas fisik yang intensitas sedang. Ya, dan juga kelola stres. Karena obesitas juga erat kaitan dengan stres. Dan istirahatnya cukup. Kalau kita kurang tidur, itu akan mengganggu hormon leptin, ghrelin. Sehingga menyebabkan seorang menjadi lebih ngemil, lebih cenderung makan. Dan itu menyebabkan obesitas juga. Jadi pencegahannya secepat ke itu, Mas Bayu. Baik, Dr. Dali, terima kasih obrolannya pagi hari ini. Mudah-mudahan mengingatkan kita semua kasus almarhum Fajri. Bahwa ada yang harus kita jaga. Pola hidup sehat, bergerak, istirahat cukup, dan hindari stres. Dr. Dali, kapan-kapan kita ketemu lagi. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi perbincangan kami singkat, Sudara, dengan Dr. Mohamad Syah Abdali, spesialis penyakit dalam. Kami lanjutkan, Sudara. Sampai Indonesia pagi. Kompas TV